Intro Perbedaan usia yang mencapai 37 tahun tak menyurutkan Rosmah untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan damai Nasution. Meskipun kini suaminya yang berusia 85 tahun itu terbaring lemah akibat penyakit yang didaritanya. Rosmah yang tetap istiqomah untuk menjalani hidup bersama dengan putri sematawayangnya Delvianti yang kini berusia 14 tahun terpaksa mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga sebagai buruh cuci. Hal tersebut ia lakukan untuk memenuhi keperluan sehari-hari serta membiayai pendidikan putri mereka yang masih duduk di kelas 1 SMP negeri. Di tengah-tengah gencarnya pemerintah menyuarakan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin untuk mengurangi angka kemiskinan namun hak tersebut tak pernah didapatkan dan dirasakan keluarga Rosmah. Untuk bertahan hidup serta terhindar dari hujan dan sinar matahari, keluarga Rosmah hanya menempati sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu papan yang sudah lakuk dengan ukuran 4x5 meter. Hal tersebut membuat Kapolres Tanjung Balai AKB Petri Setiadi yang diwakilkan oleh Brib KD di Alam Syah Sagalah bersama dengan para insan pers menyambangi kediamannya di Gang Benteng, Kelurahan Pulau Simardan, Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saya tinggal di sini Pak, sudah lima tahun Pak. Kerjaan ini Pak? Kerjaan ini saya Pak mencuci. Penghasilannya Pak? Penghasilannya berapa? 2,5 kali. Anak ibu berapa? Anak saya Pak, 2,5 kali. Anak saya satunya. Berapa usianya Pak? Usianya Pak, 14 tahun. Jenis keliminnya Pak? Perempuan. Bu, Bapak ini sakit apa Bu? Sakit darah tinggi lah Pak. Sudah pernah dibawa berobat? Sudah, tapi cuma 2 kali lah. Hasil diagnosa dokter Bu? Sakitnya, darah tinggi itu juga lah. Darah tinggi Bu ya? Iya Pak. Berif Kadidi Alam Syah selaku pejabat sementara Humas Polres Tanjung Balai membawa sembako bantuan tanggap kemanusiaan dari Kapolres Tanjung Balai. Karena mahalnya biaya pengobatan suaminya, Rosmah juga berharap agar pemerintah kota dapat membantu meringankan beban mereka. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Periberata TV, Salam Periberata. Terima kasih telah menonton!